Intro Pasrah itu gimana? Kadang-kadang kata pasrah itu kita gunakan untuk menghindari dari kenyataan Harus ada intensi Intensi untuk punya jiwa unik Intensi untuk betul-betul membuat kita selaras Dengan intensi itu kita kemudian juga punya penerimaan Ketika ada umpan balik yang membuat kita mengerti Oh ada masalah dalam diri kita Kemudian kita punya intensi agar itu bisa diselesaikan Nah ketika sudah berjuang baru pasrah Kalau putus asa sama pasrah 11-12-12 Beda kok Kalau putus asa adalah gue ngapa-ngapain juga Itu bukan pasrah putus asa Pasrah itu begini Dalam sebuah situasi kita lakukan yang terbaik yang kita bisa Sebenarnya kita sadar bahwa Sebetulnya kita cuma wahana agar kekuatan ilah yang bekerja melalui diri kita Apapun hasilnya, semua Karena semua ini tipe dengan hukum ke awam Yang terjadi tidak masih seperti yang kita pikirkan Ada gak disini upaya yang serius? Ada Ini namanya pasrah Kalau putus asa, udahlah gak mungkin Nah itu pas Itu namanya putus asa Ya begitu Jadi sekali lagi Agar kita bisa melampau sisi gelap ini Tetap anda harus punya intensi Punya Karena itulah bagian dari Free deal anda Anda bisa memilih membiarkan ini Atau anda bisa memilih untuk membuat ini Diselaraskan dengan kuasa Nah Setelah punya intensi ini Ya berjuang menghadapi Kesulitan yang terjadi ketika memiraskan ini Karena gak gampang Memiraskan satu aja bisa jogir balik Petih Oke Ada pertanyaan lain sih? Siapa nih? Mas Yakin dulu Kalau Dan apakah dengan kita berhasil membersihkan sisi gelap itu Otomatis The process yang tertarik dengan sisi gelap itu Sudah jadi lama Mas Atau itu proses tersendiri lagi Biar gak datang sebelumnya? Nanti Kalaupun ada The process yang Tertarik sama kita Bukan karena tertarik sisi gelap Justru tertarik karena kita terang Dia gemes Nah yang cerita kali Jadi Saya sudah bisa melampaui sisi gelap saya Tapi bukan berarti gak ada dampos yang gemes sama saya Banyak Cuma Kalau kita gak punya sisi gelap ini Kita relatif Bisa menghindari dampak destruktif dari serangan-serangan dampos ini Jadi selama kita hening Kita amat Kalaupun kita yang ketemus Mungkin bisik aja Gak sampai ke level kesadaran kita yang jebol Ya Begitu Siapa? Silahkan Kalau kompetitif dalam hal Ya Terus lah Kalau kompetitif dalam hal Apa ya Misalnya perubahan Kan Pasti kita berlaku keras Supaya kita menjadi juara Ambitius Supaya kita menang Apakah itu juga termasuk sisi gelap Atau bagaimana? Gini ya Kita harus pakai filosofi Komik-komik silah Ini yang saya ingat ketika saya pernah membaca komik silah Pendekat-pendekat tingkat tinggi Ketika dia bertanding Tidak pernah memikirkan mengalahkan orang lain Yang dia lakukan Menyalah menjadi presi terbaik dari dirinya sendiri Walaupun itu ada dalam sebuah Petanding Ya Jadi Sebetulnya ketika anda bisnis Ketika anda ada di sebuah ajaran entektual Kalau pakai pendekatan manusia umum Kan anda harus berkompetisi Nah lalu orang yang sedang meditasi Apakah tidak boleh masuk ke wilayah itu? Kata siapa? Silahkan tapi dengan kesadaran yang berbeda Misalkan anda bisnis Kan niat itu dapat diprogram Ya Anda bisa betul-betul meniapkan dengan kesadaran yang menunggu Bisnis itu adalah untuk Memunculkan, merealisasikan semua tarintah anda Membutuhkan Tontak yang terbaik Memberi layanan yang terbaik Membuat paham kualitas kehidupannya meningkat Soal anda nanti Di dalam market sharenya ada di posisi mana Kan gak penting Nggak usah dikerja Yang harus anda upayakan Hanyalah menjadi diri yang terbaik Ada gak di situ kompetisi? Ya ada di situ Setelah anak kan? Apakah kalau kita gak berkompetisi Kita jadi gak bisa makan? Ini masalah Kan untuk penganggannya gak usah menjaga orang lain Simple kan? Oke Karena selama kompetisi ini dihalalkan Ya Dianggap ini hal yang wajar Maka kita akan saling menjaga Oke? Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih